9 bank tutup di 2024 ini bukan konten cari sensasi ini apa adanya realita yang perlu kita bahas memang kenyataannya ada 9 BPR per April 2024 ini yang bermasalah ada di Monjokerto, Sidoarjo, Aceh itu bank kemungkinan besar karena mismanagement nah gue cuma mau berbagi edukasi 3 hal yang pertama, kalau ini kejadian sama lo apakah duit lo bakal balik? seberapa besar baliknya? kalau duitnya ditaruh di deposito, investasi apakah akan balik ke sedangan bunganya? yang kedua, gimana cara lo mencengah ini kejadian sama lo jangan sampai lo kenal yang ketiga, apakah masih layak mempertimbangkan investasi di deposito di bank-bank BPR ini? buat yang baru mampir, kenalin gue Ruby gue berbagi pengalaman tentang keuangan dan pengembangan diri gue adalah pengusaha sekaligus penulis buku You Do You yang kebetulan sudah menjadi bestsellernya Grapedia sejauh ini sudah 50 ribu pembaca yang terbantu semoga video ini juga bisa berdampak dan bermanfaat seperti buku ini mari kita mulai kalau ini kejadian deal lo, jangan panik karena kemungkinan besar balik duit and let me tell you what untungnya, ini untungnya ya Indonesia udah punya bempernya thank god kita punya LPS LPS comes to save the day lembaga penjamin simpanan ini punya duit kurang lebih 200 triliun sementara 9 BPR ini dan dana-dana yang bermasalah itu gak sampai 1 triliun lo mesti tahu gimana cara klaimnya lo mesti tahu syarat dan prasyaratnya termasuk lo sekarang yang mempertimbangkan untuk mau investasi deposito BPR apa enggak lo mesti tahu ini ini gue ambil langsung dari website ofisialnya LPS ya gue ilustrasikan ulang supaya lebih mudah buat teman-teman lo tinggal ke homepage-nya LPS lalu klik kalkulator layak nanti muncul tampilan kayak gini langsung aja dikasih warning sama LPS ini disini intinya ada 3T yang perlu lo perhatikan apakah lo tercatat dalam pembukuan bank yang kedua tingkat bunganya gak lebih dari bunga penjaminan LPS dan yang ketiga kita sebagai nasabat tidak melakukan tindakan yang merugikan bank mari kita mulai isi teman-teman kita mulai dan data ini adalah data yang harus lo isi sejujur-jujurnya supaya lo tahu lo layak bayar apa enggak gue masukin coba ya anggap jenis simpanannya sertifikat deposito gue pakai platform deposito BPR baik komunal ya gampang lah ya karena sekarang itu semuanya digital disana pemilikannya personal jumlahnya 1M bunganya 6,75% dan anggap saja misalnya gue dapet cashback 2 juta ya sebenarnya gak dapet sih tapi gue pengen tahu nih ngarung gak ke status layak bayarannya gue tiap bulan dapet bunga 5 jutaan bunganya masuk tiap akhir bulan gue tadi penasaran kenapa nih syarat terakhir kita jangan jadi orang yang merugikan bank juga nah emangnya gue sebagai nasabat gue bisa merugikan gimana karena masuk akal juga sih guys jangan sampai kita itu adalah jadi kreditornya bank BPR yang bermasalah itu dan kitalah yang bikin BPRnya tutup sebenarnya karena kita sebagai orang yang menginjam duit disana kita juga gagal bayar gitu ya nah tinggal lo isi selanjutnya anggap aja lo punya pinjaman di bank yang sama dan anggap aja kolektivibilitasnya gak macet ini gue pengen tahu aja nih keluar deh simulasinya ternyata gue layak bayar kalau udah muncul ini harusnya aman teman-teman bisa napas ya tinggal ikutin langkah-langkah berikutnya untuk nge-claim nah untuk nge-claim jangan sampai lo gak tahu juga sama syarat-perasyaratnya ini informasi dari YouTube LPS langsung aja teman-teman dalam 90 hari sejak bank ini ditutup LPS akan bikin proses verifikasi akan diumumkan nasabah mana yang layak bayar akan dikasih tahu bank mana yang udah ditugaskan untuk membayar oke kita tinggal catat nomor CIF kita lalu kita bawa identitas kita baik KTP, pasport gitu ya di fotocopy tiga rangkap bawa ke bank tersebut dan bawa bukti kepemilikan simpanan lo ya asli plus fotocopy sampai sana lo tinggal pilih lo mau ambil cash atau lo buka rekening di bank tersebut nanti dananya akan ditransfer ke rekening lo di bank pembayar tersebut nah kalau ternyata nama lo gak muncul tenang aja lo bisa kontak tim likuidasi harusnya setiap case akan punya nomor kontak yang berbeda-beda sampai sini aman ya teman-teman ya catatan terakhir LPS ini gratis jadi jangan sampai waktu lo lagi mau ngajuin claim lo kena godaan ada orang-orang yang bilang pak sama saya aja pak saya bisa bentuk lebih cepat terus mesti bayar segala macem jangan sampai lo tergoda karena lo gak mau lah udah jatuh terus ketimpa tangga pulang kena tepu gitu kan nah sekarang kita bahas saldo yang balik berapa banyak ternyata setelah gue cari-cari di website sampai bacain pasalnya satu-satu gitu ya ketemulah ini coba teman-teman baca gimana kabar baik ya itu bisa balik modal kita plus bunga bersyukurlah buat teman-teman yang kalau sebelum investasi disini bener-bener memperhatikan unsur keamanannya yang minimal dijamin sama OJK dijamin sama LPS atau lembaga apapun yang terkait sehingga kalaupun ada kasus kayak gini akan lebih mudah diberesin teman-teman selamat buat nasabah-nasabah di bank-bank tadi yang bermasalah sudah mulai dibayarkan oleh LPS ini ada berita aja gue tampilin jadi jelas ya teman-teman untuk poin nomor satu ini kita masuk sekarang ke poin nomor dua dan tiga gimana cara mencegah dan apakah masih layak mempertimbangkan investasi di deposito di bank-bank BPR ini ya buat gue nomor satu platform pastikan kita bisa memilih platform yang sudah melakukan kurasi yang baik sudah melakukan seleksi yang baik sehingga yang dipilih ya memang BPR-BPR yang berkualitas, sehat, kuat, dan kinerjanya bagus gue selama ini kebetulan pakenya deposito BPR baik komunal disitu udah digital semua tinggal dipilih setelah itu kalian pastikan menjalankan 3T yang tadi gitu ya bunganya sesuai nggak di atas dari bunga yang dijamin oleh LPS 2 total simpanan lu atau deposito lu nggak nyampe lebih dari 2M tercatat celah pembukuan bank yang terakhir kita nak melakuin tindakan yang merugikan in that case teman-teman kalau misalnya ada yang pengen nyobain silahkan maksimilin aja cashback 100 ribu ini dengan pakai kode yang muncul di layar kalau cocok aja ya kalau ngerasa mau investasi yang lain ya silahkan kalau diri pengalaman gue sih selama ini lebih aman karena dijamin oleh LPS lebih untung karena bunga BPR lebih tinggi daripada bunga bank biasa dan lebih praktis karena tinggal pakai app jadi sacet-sacet beres gitu ya nggak ribet mari kita ulik lebih detail lagi karena rasa penasaran kayak ini tuh sehat ya mumpung udah keburu-buka websitenya LPS gue ulik semua laporan keuangannya teman-teman gue akan bantu dengan punya list BPR-BPR yang bermasalah silahkan lu screenshot slide berikut ini berhati-hati kalau ada BPR-BPR ini yang menawarkan karena sekarang statusnya lagi bermasalah oke nah sekarang teman-teman mungkin ada yang berpikir dari mana LPS punya duit 200 triliun ini gitu ya terus emang sampai kapan bisa dia menjamin seberapa kuat sih sebenarnya LPS ini kalau kasusnya lebih dari 9 bank gimana pertama kita mesti berterima kasih karena lembaga-lembaga ini menjalankan tugasnya dengan baik dari berita yang tadi pencabutan izin udah dilakukan oleh OJK ini salah satu langkah yang penting kita apresiasi ya karena ini melindungi kita sebagai nasabah dan juga menjaga iklim perbankan di Indonesia tetap sehat nah selanjutnya kalau kita lihat nih teman-teman di laporan keuangan LPS itu punya aset di atas 200 triliun sementara total dana pihak ketiga per Desember tahun lalu itu ada 132 triliun jadi sebenarnya lebih dari cukup untuk meng-cover seluruh dana nasabah di BPR seandainya menjadi sesuatu lebih dari 9 tadi yang merupakan salah ya dan ini menarik ya gue juga baru tau ternyata jumlah ini terus bertambah karena semua bank yang mau terlibat dan ikutan dalam program LPS ini wajib bayar premi 0,1% dari total rata-rata saldo simpanan mereka sehingga ya setiap bulannya ada premi ini masuk ke LPS belum lagi dana yang sekarang 200 triliun ini itu juga diinvestasikan sama LPS dan diinvestasikan di obligasi negara yang menurut gue salah satu yang paling aman sekarang karena dijamin sama undang-undang bayangin ya teman-teman ya 170-an triliun itu ada di bank komersil ada 3,5 triliunan ada penempatan di BI dari sini aja kalau kita kalikan dengan rata-rata bunga obligasi 5% dia anggap itu bunganya udah 8 triliun sendiri per tahun nah jadi teman-teman jelas ya sampai sini ya kayaknya gue udah bisa nih jadi BI-nya LPS apresiasi buat LPS yang menjalankan fungsinya dengan baik dan tugasnya dengan baik thank you sekian dulu dari gue teman-teman semoga jelas poin 1, 2, dan 3 tadi jadi teman-teman juga lebih teredukasi hati-hati jangan sampai di saat yang kita lagi sulit begini kita kehilangan model kita kehilangan duit kita gunakan dengan bijak berinvestasi dengan informasi yang lengkap dan ikutin aturan yang ada teman-teman tetap nabung tetap invest semoga lo makin lancar menuju financial independence kalau lo mau pantengin konten yang lebih fresh dan lebih rutin bisa cek Instagram gue atau baca buku gue you do you salam belajar berkarya berbagi